Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengunjungi desa Tenjolaya, suara bumi Jawa Barat pada Kamis 20 Oktober. Sandiaga mengajak para pelaku MKM untuk memperkuat kemampuan digitalisasi agar bisa memperluas pasar. Hal ini nantinya akan berdampak pada permintaan produk dan penciptaan lapangan kerja baru dan berkualitas. Pesan tersebut disampaikan oleh Sandiaga selesai meninjau pabrik air minum Gunung Salak. Sandiaga mengungkapkan ada sebanyak 150 tenaga kerja yang dipekerjakan di lokasi tersebut pada tahun ini. Namun apabila dilakukan digitalisasi melalui tata kelola ekonomi digital, hal itu tentu akan lebih bisa membuka peluang usaha dan produk-produk yang bermudu. Desa Tenjolaya dikaruniai sumber daya alam yang indah dan juga melimpah termasuk debit air yang mencapai 500 liter per detik. Potensi ini yang membuat Sandiaga Uno ingin agar dapat dioptimalkan sebagai produk ekonomi kreatif guna menopang subsektor kuliner. Ekonomi berbasis perdesaan yang diperkuat dengan ekosistem digital diakini bisa menjadi solusi dalam menghadapi fenomena resesi yang akan terjadi di tahun 2023. Sandiaga mengatakan Indonesia diakini tidak akan mengalami resesi tahun depan apabila proyeksi tersebut diwujudkan. Perkuat sisi ekonomi domestik terutama UMKM guna bergotong royong membangun bangsa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!